Tadi saudara saksi menyebut-nyebut bahwa tambahan kontribusi itu ada dinyatakan dalam Kepres nomor 52 tahun 1995 dan Perda nomor 8 tahun 1995. Pertanyaan saya, saudara saksi, yang menyampaikan keterangan bahwa ada tambahan kontribusi kepada saudara saksi sesuai dengan Kepres dan Perda ini siapa? Itu disampaikan waktu dijabat oleh PRT Sekda, pertama kali Pak Wiryat Moko. Jadi waktu itu saya masih jadi wakuk. Kami menemukan perjanjian kerjasama MKY yang disini jelas disampaikan ada kontribusi. Makanya saya sampaikan kenapa izin yang baru kok tidak sama dengan izin MKY. Di antara 17 pulau, pulau MKY yang pertama kali melakukan reklamasi sebetulnya. Baik, saya tanya kepada saudara saksi mengenai penyebutan kontribusi tambahan. Selain yang saudara saksi, karena saya tidak membaca itu perjanjian. Yang saya baca dari Kepres 52 dan Perda nomor 8, tidak ada satu katapun yang menyebut adanya kontribusi tambahan. Betul, tapi begini Pak, disini sebut bisa kita tafsirkan. Sebentar, sebentar. Itu tafsir saudara saksi. Bukan tafsir, ada dasar hukumnya. Karena kontribusi sudah ditulis di Bapenas. Jadi kalau disebutkan kontribusi 5% berupa lahan oleh Bapenas, maka disitu tidak mungkin berarti Bapenas mengizinkan menjual lahan. Dan ini dibuktikan dengan kemauan pengembang yang tidak keberatan memberikan kontribusi tambahan dengan perjanjian kami sebelum Perda. Jadi ini adalah dasar suka sama suka membuat perjanjian. Dengan menapsirkan adanya kontribusi tambahan menyelesaikan daratan. Nah, disitulah jelas tidak mungkin kontribusi 5% ditapsirkan menukar guling. Kalau tukar guling, nanti nilain asetnya bagaimana? Saya kira saudara saksi ya, saya tidak bicara soal tukar guling. Pasti tukar guling, Pak. Saya masih mau tanya kepada saudara saksi, aturan yang mengatur sehingga ada kesimpulan itu tadi. Karena disitu disebutkan ada hak dan kewajiban pihak pertama. Disitu disebutkan untuk menyampaikan, membangun semua yang di darat, termasuk pomparu, matua, segala macam. Nah, untuk membangun itu uang dari mana? Kalau saudara saksi lihat secara baik, pertimbangan huruf B dari Kepres nomor 52, itu dikatakan ruang daratan pantai. Bukan ruang daratan. Ini tegas betul yang ada secara terarah dan terpadu. Makanya gini, Pak. Saya sampaikan, artinya waktu Kepres ini dikeluarkan, ada semangat substansi memperbaiki daratan pantura. Pantura itu 40% tenggelam secara teknis. Jadi untuk memperbaiki pantura ini, maka Anda harus membangun rusun juga. Karena banyak penghuni-penghuni liar di atas saluran pantura. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Panasihat hukum, bagaimana kita bisa membereskan pantura kalau uangnya itu tidak ada kontribusi? Baik, pertanyaan saya kepada saudara saksi ya. Ini kan saudara saksi sekarang ini akan membebankan biaya di daratan dengan pulau. Kenapa tidak saudara saksi minta kepada pembangunan-pembangunan yang di daratan? Di daratan sudah ada falsum-falsos. Kalau KLB, kami juga kenakan kontribusi tambahan. Ada. Saya bisa bangun semanggi, itu dibebankan pada mereka. Sekarang, semua izin sertifikat layak fungsi, kami bebankan menyelesaikan dakting dan trotoar. Kalau tanpa dakting dan trotoar sekeliling, maka saya tidak berikan izin. Saya bebankan juga untuk menyelesaikan DKI. Baik, pertanyaan saya adalah, yang saudara saksi bebankan itu apakah juga 15%? Tidak pakai persen, Pak. Jadi di situ ada kewajiban trotoar, karena kita tidak pernah menemukan presiden dasar hukumnya. Kalau Pulau Rekramasi ada dasar dari Ancol Barat dan Ancol Timur. Di situ dengan BUMD saja dikenakan 30% dividen. Makanya dari situlah saya tidak menggunakan dividen, dirumuskan jadi NJOP. Jadi ada dasarnya, ada hitungannya. Saya sudah tanya terhadap saudara Fera di ruangan sedang ini. Itu hanya dari asumsi. Betul. Saudara bisa katakan bahwa ini sebagai dasar, sementara ini asumsi. Bukan, Pak. Asumsinya kan angkanya. Sekarang pertanyaan saya, Pak. 15% saya sudah ditolak kok. Kalau mau dihilangkan. Pertanyaan saya sekarang, kenapa badan legislasi begitu ngotot membelah pengembang dan pengembang saja setuju dengan perjanjian dengan kami. Itu yang saya tanya. Jadi saya heran dengan badan legislasi yang saudara bela, penasihat hukum, bagaimana bisa Anda ngotot menghilangkan 15% sementara pengembang menyatakan setuju dengan saya. Yang saya tanya. Perjanjian itu loh. Dasarnya ya kerjasama ini, Pak. Perjanjian, Pak. Tolong saudara saksi dengarkan. Ya. Perjanjian saudara sebut. Itu ada satu. Terhadap perjanjian-perjanjian yang lain, yang juga dibuat tahun 97, apakah juga ada yang seperti itu? Ada. Kontribusi. Hanya tidak sebutkan angka. Saya tahu. Ada, Pak. Di dalam lagi kontribusi pun semua ada. Jadi istilah kontribusi tambahan, itu justru di Presiden Hukum Perjanjian dengan MKY. itu ada di pasal 7 ayat 5, kontribusi tambahan dalam penyediaan infrastruktur dan pelaksanaan pendatang kawasan pantai utara Jakarta di luar area proyek. Ini dasar hukum kontribusi tambahan. Ada kata tambahan. Saya hanya menggunakan hak diskresi saya. Kalau saya sebagai gubernur, gubernur yang lalu, di tahun 97, mengenakan kontribusi tambahan, kalau sekarang saya tidak menggunakan kalimat yang sama, kira-kira penuntut umum akan menganggap saya terima uang atau apa. Menghilangkan kata kontribusi tambahan. Itu. Jadi hari ini kita berdebat, persoalannya adalah bukan soal dasar hukum. Dasar hukum soal perjanjian, soal tafsiran. Saya sederhana, Pak. Kalau saya jadi auditor, Pak, ya. Kalau saya temukan ini, ini dihilangkan dulu, Pak. Kalau saya temukan ini, saya akan bertanya, Anda gubernur, kok bisa-bisanya gubernur yang lama minta kontribusi tambahan, kenapa kamu tidak ada kontribusi tambahan? Ini kontribusi tambahan, ini jelas. Pak penuntut umum. Justru saya mempersoalkan kenapa Pak Fauci Bowo memberikan izin di 2012 tanpa kata kontribusi tambahan. Saya kira keterangan itu silahkan, Sudara Tanya. Iya, saya harap penuntut umum bisa proses lebih dalam untuk masalah ini. Kalau Anda mau main lanjut lebih lanjut. Sudara saksi ya. Tolong. Proses lebih dalam, Pak penuntut umum. Tolong hormati persidangan. Iya, iya, saya hormati. Haknya dihakim. Kalau hakim tidak suruh berhenti, saya tidak berhenti, Pak. Silahkan saja, Pak. Saya tanya kepada Sudara Saksi ya. Tadi juga Sudara Saksi mengatakan bahwa kontribusi tambahan ini dihitung berdasarkan NJOP. Pertanyaan saya, yang disampaikan kepada Sudara Saksi, besarannya NJOP, yang digunakan untuk menghitung itu berapa besar? itu yang saya katakan, Pak. Kita tidak mempersoalkan besaran berapa persen sekarang, Pak. Itu kan ada bukti dividen. Pertanyaan Bapak kan tadi layak sama saya, dasar hukum. Tidak ada kontribusi tambahan. Saya buktikan ada. Kalau persoalan berapa persen, harusnya penuntut umum yang ngejar saya waktu saya dipanggil KPK. Kenapa Bapak tidak bikin 30% dari NJOP? Kan DKI lebih untung. Saya jawab 15% saya sudah mau dihilangin. Apalagi 30% NJOP. Saya sih maunya ya bila puluh 99% NJOP. Tapi kan kita kan dasarnya kan masih bersama-sama. Secara kesepakatan. Dan mereka sepakat untuk melakukan kontribusi. Saya teruskan dulu pertanyaan saya. Sudara Saksi, tadi sebelum keterangan ini menyampaikan bahwa ada tim yang menghitung NJOP itu. Ya. Bukan tim menghitung NJOP. Tim yang menghitung kira-kira berapa persen dividen 30% itu kalau di NJOP-kan. Itu. Kalau ya? Kalau di NJOP-kan. Hitungannya NJOP yang dijadikan dasar kalau itu tadi. Itu dari mana? Siapa yang menyusunnya? Kita gunakan ancol. Jadi mereka menggunakan jonasi. Semua gunakan jonasi hasil reklamasi. Oke, baik. Jadi ada pantai Indah Kapuk, ada pantai Mutiara, ada Ancol. Semua itu dasar di situ. Dasarnya ada di situ ya. NJOP. Dianggap satu jonasi. Saya tanya lebih lanjut kepada Sudara Saksi. Apakah kegiatan membangun yang di Ancol Barat dan yang lain-lain ini? Menurut pengetahuan Sudara Saksi dibandingkan dengan yang di pulau itu akan sama. Cost of money-nya. Iya. Dan biaya-biayanya. Gini Pak. Dasar hitungannya beda. Untuk cost of money betul. Makanya disitulah dibuat rumus bagaimana biaya produksi. Itu dipanggil tenaga akli. Bikin pulau itu satu meter persegi berapa meter berapa uang dihitung. Dari situlah dihitung pembagian di Ancol Barat itu 30,70. BUMD rata-rata kalau bagi hasil dividen adalah 30,70. Nah 30,70 beda enggak waktu menginvestasikan pulau di laut lepas di pinggiran dengan di daratan. Beda. Di daratan lebih murah. Kalau dia lebih murah maka pembagian 30 persennya akan lebih besar. Jadi kan kita bicara pertama kan soal untung rugi. Jadi kita tidak membejakan ini lebih mahal lebih murah. Maka karena dasar hitungan adalah 30 persen dari keuntungan. Berarti keuntungan itu dari nilai jual diasumsi dikurangin produksi disitulah saya sampaikan juga kalau cuma bilang 30 persen saya takut nanti dia bilang biaya kami lebih mahal. Makanya saya bilang lebih baik dirumuskan menjadi NJOP. Nah sekarang penuntut penasihat hukum jangan membuat mengacaukan persoalan utama. Persoalan utama kita disini dalam sidang ini adalah kenapa 15 persen mau dihilangkan. Kalau penasihat hukum mempersoalkan kenapa 15 persen kenapa enggak 5 kenapa enggak 10 ya jangan ke arah situ bawahnya. saudara saksi saya ingatkan ya jangan terlalu gampang menuduh-nuduh orang ya mohon maaf saya cuma kan mengarah begitu saya minta siapanya sidang ini kan urusannya kan menghilangkan 15 persen ke 5 persen asumsi saudara saksi asumsi saya bisa juga berbeda ya silakan dan saya hukum saudara saksi katakan tadi bahwa yang akan dihilangkan ini adalah 15 persen dan 5 persen ya itu menurut saudara saksi bukan menurut saya itu laporan dari ibu tuti tertulis kepada saya oleh kepala balik dah ini jelas saya tulis ini jelas ada dokumen otentik apakah juga tidak dia sampaikan bahwa yang 15 persen itu adalah 15 persen dari 15 dari 5 persen justru saya bilang gak boleh kalau itu dilakukan membangun pakai 15 persen tuker 5 persen itu namanya tuker emas dengan perunggu bukan bukan sama-sama kuning pertanyaan saya adalah apakah tidak disampaikan oleh tuti ibu tuti sampaikan 5 persen ini ada 15 persen tambahan dari 5 persen yang hitungnya dari 5 persen bukan ibu tuti sudah sampaikan ini dia mau hilangkan 5 persen jadi 5 persen dan ibu tuti mengatakan pak tofik mengatakan gubernur sudah setuju marah saya sejak kapan saya setuju menghilangkan orang bodoh juga tahu pak perunggu sama emas warnanya boleh sama saya tidak mungkin mau hilangkan yang saya tanya lagi apakah memang betul menurut ibu tuti taufik itu ingin menghilangkan 5 persen dan 15 persen betul sesuai dengan tulisan ini makanya saya surat tangan balikin ke taufik disitu sekda lapor sama saya taufik marah kenapa gubernur bilang saya gila sekda mengatakan ini bukan gila pak bila pak bila kalau sejak kapan bahasa melayu saya begitu jelek bila kalau ini jelas gila kok yang mulia usul kami supaya ini clear apakah betul siapa diantara para saksi yang yang bicara secara benar dan tidak mengenai ini kami harap nanti ketika saudara taufik dihadirkan ibu tuti dan saudara gubernur ini dipanggil kembali bagus itu penutup saatnya nanti saudara taufik akan hadir ya rencananya ya tapi belum saatnya barangkali nanti bisa kita tanyakan siapa yang menulis itu iya karena kami enggak ingin forum pengadilan ini dijadikan bahan fitnah yang mulia iya nanti kita tanya justru yang fitnah dulu siapa saudara saksi kemarin saya tanya kepada saudara saya pula sebagai sekretaris daerah saudara saksi dia menerangkan di hadapan persidangan ini dari seluruh PAD ya itu ada beberapa bagian dari pemerintahan itu akan mendapatkan insentif insentif ya pertanyaan saya kepada saudara saksi apakah ketika hal ini dibicarakan dengan staf-staf saudara saksi ya ada juga yang membicarakan soal insentif ini insentif apa dari pendapatan daerah PAD kami ada insentif ini ada PP yang mengatur dan itu semua dibagi termasuk ada PP yang mengatur uang operasional itu semua dari PAD dari PBB bahkan ada saudara peraturan gubernur nomor 183 2015 yang sudah untuk mengatur pembagiannya itu diatur oleh PP saya kira Pak Hakim ini tidak relevan menanyakan soal PP soal insentif PAD disini saya kira ini sangat relevan pembahasan rencana peraturan daerah maksudnya ditanyakan apakah ada insentifnya atau tidak justru karena itu yang saya mau tanya bukan kalau RPP tidak ada insentif tidak ada insentif insentif soal ini DPRD yang mendapatkan honor dari setiap anggaran perda yang diketok malu ada honor mereka rapat ada honor saya tanya dengan besaran NJOP yang tadi digunakan untuk menghitung kontribusi tambahan ini apakah pihak eksekutif akan mendapatkan insentif dari situ setiap PBB yang dipungut pasti dapat insentif tapi saudara penasihat hukum jangan mengarahkan seolah-olah kami yang menentukan kenaikan NJOP karena itu sudah saya jelaskan kepada penuntut umum itu ada tim dan ada jonasi yang ditentukan oleh menteri keuangan pertanyaannya tidak relevan dalam hal penasihat hukum membela kliennya pertanyaannya tidak sesuai tentu tidak demikian dimaksudkan justru karena penasihat hukum tidak tahu saya sampaikan tidak ada hubungan ini kan urusan urusan birokrasi yang penasihat hukum tidak mengerti silahkan selanjutkan ya saudara saya teruskan kepada saudara saksi ya tadi saudara saksi mengatakan mengenai besarnya kontribusi tambahan ini ya sudah dimasukkan dalam Raperda pertanyaan saya sudah saksi tahu kapan Raperda RTRW ini mulai dibicarakan khususnya mengenai kontribusi tambahan itu saya tidak tahu persisnya tapi waktu mengajukan Raperda ini kita masukkan surat itu teknis bisa tanyakan kepada staff saya saya hanya kebijakan sayang saya mau tahu kebijakan saudara saksi itu yang berkenaan dengan 15% ini apakah kebijakan ini sejak Raperda ini dipersiapkan sejak sebelum sebelum disiapkan kami telah berniat ada kontribusi tambahan itu dimulai pertemuan di Pantai Mudra tahun 2013 saat itu mereka hanya bersedia memberikan kontribusi 1 juta sampai 2 juta rupiah tambahan maka dari situlah kita mulai meminta membuat merumuskan baik pertanyaan saya adalah saya tanya kepada saudara saksi Vera dan Tuti kemarin dalam persidangan yang lalu mereka sampaikan bahwa RT RW ini sudah disiapkan sejak tahun 2011 2011 tapi tidak ada satu pun yang bisa menjawab apakah kontribusi ini sudah disiapkan atau belum masuk dalam betul itu yang saya temukan disini saya curiga kenapa izin oleh saudara Fauci Bowo kenapa Raperda di jaman saudara Fauci Bowo ada bukti kontribusi tambahan disilangkan makanya saya tidak berani mengikuti jejak beliau karena kalau ini satu hari jadi temuan ini bagi saya tindakan korupsi di dalam forum ini saya berharap penuntut umum atau KPK atau jaksa atau polisi bisa meneliti yang Bapak maksudkan kenapa 2011 dalam menyiapkan Raperda ini kenapa tahun 97 ada di dalam menyiapkan Raperda 2011 hilang kata kontribusi tambahan kenapa izin prinsip ke semua pulau yang ditandatangan oleh saudara Fauci Bowo beberapa minggu seminggu sebelum kami dilantik itu menghilangkan ini saya minta semua aparat hukum periksa untuk masalah ini biar media bisa tulis ada apa disini ada apa bagus penuntut hukum anda mau galis itu justru saya dari dasar itulah saya tidak berani lakukan kalau saya ikut saya ikut masuk nanti karena ada penghilangan kontribusi tambahan pertanyaan saya lebih lanjut kepada saudara saksi mengenai besaran kontribusi tambahan ini sosialisasi yang saudara lakukan itu seperti apa kita pada pertemuan ada youtube saya juga sudah sampaikan kepada BUMD kalau mereka keberatan silakan drop menurut saya 15% itu sudah sangat ideal dengan dasar 3070-nya BUMD kalau masih tidak terima ini kita punya hak tidak melanjutkan pulau reklamasi itu saya tegaskan jadi itu adalah hak prerogatif saya ketika sesuai undang-undang 40 tahun 2014 ketika saya ingin menambah penghasilan di DKI menyelesaikan semua pembangunan di DKI pertanyaan saya itu sudah sudah gunakan itu sebagai diskresi punya hak diskresi untuk menentukan saya tadi saudara penuntut umum bertanya kepada saudara saksi mengenai belum disahkannya raperta yang baru ini kenapa saudara saksi tidak gunakan hal yang sama untuk memberikan izin kepada pulau-pulau yang sudah dibangun memberikan izin bangunannya tidak bisa kalau IMB tapi kalau semua izin pelaksanaan bisa saya kasih kok izin saya kasih izin reklamasi bisa hanya yang tidak bisa itu membangun reklamasi bisa saudara saksi tahu ada perjanjian-perjanjian tahun 2007 atau 97 yang memberikan kewajipan tenda DKI berkewajipan untuk memberikan izin dan tanggapan secara tertulis 30 hari sejak proposal disampaikan pertanyaan saya Pak saudara penasih saudara membela pengembang atau membela saudara sanusi hari ini pengembang saya tidak ada yang keberatan 15% saya bingung kenapa singgung 15% pengembang tidak keberatan kalau ada pengembang mengugat silahkan saudara belah kita duduk lagi disini silahkan tuntut saya pengembang silahkan minta pengembang tuntut saya itu saja kenapa saya tanya ini karena saudara menggunakan diskresi diskresi haknya kepaian daerah selama memberikan keuntungan kenapa diskresi itu tidak digunakan untuk hal yang lain hal lain saya gunakan juga dengan koefisien luas bangunan ada hitungan rumusnya juga ada rumusnya maka saya bilang Pak Hakim saya kira tidak pantas menanyakan soal diskresi disini ini pertanyaannya adalah yang mulia tadi saudara saksi ini yang bicara bahwa dia mempunyai diskresi dan diskresi itu dia gunakan pertanyaan saya kenapa terhadap soal ini tidak dia gunakan soal yang mana soal yang mana saya sudah gunakan diskresi pertanyaan saya kan sekarang hari ini saudara kan mau menanya saya kenapa 15% saya katakan pengembang tidak keberatan yang keberatan kan ada di balik menghilangkan 15% kenapa jadi nyenggol ke pengembang saudara ini membela pengembang atau membela saudara sanusi disini maksud saya gitu saya keberatan dengan seperti ini saudara yang mulia hakim mengarahkan sesuatu yang bukan topik pembelaan hari ini saudara saksi saudara tahu saya membela ini untuk kepentingan saudara sanusi saudara saksi tidak bisa mengarahkan saya bagaimana cara saya membela silahkan tanya saya juga jawab silahkan tanya saja